Belajar tentang kehidupan Di kelas yang 100% bermain, teman-teman itu belajar menghadapi konflik sosial Mereka bertemu dengan teman-teman yang memiliki sifat dan berlaku yang berbeda-beda Jadi meskipun teman-teman diajarkan untuk berbagi dan bekerja sama Mereka bisa saja menemui teman-teman yang tidak mau berbagi Karena itulah kehidupan Di dalam kelas itu selama 2,5 jam memunculkan berbagai jenis emosi Mereka bisa merasakan senang, sedih, marah, kesal Dan mereka belajar untuk mengenali dan mengelola perasaan-perasaan tersebut Mereka juga belajar untuk berani mengambil resiko Mereka diajarkan untuk tetap percaya diri dan pantang menyerah ketika menghadapi kegagalan Hal-hal ini akan menjadi fondasi untuk kelak ketika teman-teman menjadi anggota dari masyarakat Harapannya mereka bisa berkontribusi secara sosial bagi bangsa dan negara Calistung itu bukan goal disanggar aksara Tapi bukan berarti kami tidak mengajarkannya Kami mengajarkannya dengan metode yang berbeda Dengan menggunakan loose part dan invitasi Kami memberikan berbagai stimulus untuk merangsang otak dan motorik halus anak Dua hal ini penting untuk dipersiapkan sebelum kita meminta teman-teman untuk menulis ataupun membaca Salah seperti tanah yang dipupuk akan menumbuhkan tanaman yang lebih lebat Anak-anak yang lebih dimatangkan fondasinya juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik Daripada menghasilkan anak-anak yang cepat membaca Kami ingin menghasilkan anak-anak yang senang membaca Daripada menghasilkan anak-anak yang cepat menulis Kami ingin menghasilkan anak-anak yang memahami apa yang mereka tulis Belajar menulis dengan kritis dan kreatif